Masih dari Palembang, Sumatera Selatan, Saudara, ada seorang pria yang tega membunuh temannya sendiri. Pelaku mengaku kesal lantaran menduga korban memberikan informasi ke polisi pelaku adalah pengedar narkoba. Peristiwa pembunuhan terjadi pada tanggal 12 Desember lalu di kecamatan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Usai membunuh temannya, pelaku sempat menarikan diri ke Lampung hingga akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Menurut keterangan polisi, motif pembunuhan tersebut lantaran pelaku yang diduga pengedar narkoba kesal dengan korban. Pelaku menduga korban memberikan informasi ke polisi jika pelaku adalah pengedar narkoba. Sudah dilakukan tindakan yang mengacam dari pihak pelaku. Artinya korban sudah dua kali sebelum kejadian ini, sudah dua kali dilakukan tindakan pengacaman dan sudah terlaksana, yaitu korban pernah disiram cukak, air cukak. Kemudian yang kedua, korban juga pernah dilakukan penusukan di bagian pinggangnya, namun pihak warga korban tidak melakukan ibadah kepolisian. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman 20 tahun penjara.